Intro Seperti apakah perasaan saudara menyadari bahwa saudara adalah anak ala? Hope for today terambil dari Masmur 89 ayat 28 Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung menjadi yang maha tinggi diantara raja-raja bumi Pak Masmur menyebutkan bahwa Tuhan akan mengangkat dia menjadi anak sulung Namun siapakah dia yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mundur beberapa ayat sebelumnya Tepatnya di ayat 21 Firman Tuhan Aku telah mendapat daud Hambaku aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kurus Dari ayat 21 dan seterusnya Daud menjadi perhatian Tuhan dan beberapa hal dikerjakan Tuhan baginya termasuk pada ayat 28 bahwa ia pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung Ide yang ingin diangkat disini adalah bagaimana Tuhan mengangkat daud sebagai anak bahkan anak sulung dari antara raja-raja Apakah saudara adalah salah satu dari yang mengangkat atau mengadopsi anak? Tentunya pilihan ini menyediakan solusi Dan menjadi hal menarik dalam prosesnya Memutuskan untuk mengadopsi terkadang Bahkan sering manusia cenderung memilih-milih anak mana yang harus diadopsi Baik itu latar belakang orang tuanya Bagaimana proses kehamilannya Dan warna kulit orang tuanya Dan tentunya masih banyak hal lainnya Tapi jangankan manusia untuk dapat mengadopsi seekor anjing saja Ternyata tidaklah mudah diperlukan Setidaknya 3 tahap untuk calon pemilik anjing Dapat secara resmi membawa pulang hewan kesayangannya Tahap pertama Harus mengisi formulir yang didalamnya terdapat sejumlah pertanyaan Di antaranya pendapatan calon pemilik dan kepemilikan tempat tinggal calon pemilik Tahap kedua akan diundang untuk wawancara dengan pihak shelter Dan kemudian tahap ketiga harus disurvey Setelah house visit Akan disesuaikan data sama atau tidak dengan formulir dan wawancara Tetapi bagaimanakah dengan Tuhan? Yang pertama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Sekarang kita adalah anak-anak Allah Di dalam ayat berikutnya Yang kedua Galati 3 ayat 26 Menyebutkan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Puji Tuhan Kita ini bukan siapa-siapa Tetapi Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya Hanya dengan kita percaya beriman kepadanya Dan sekarang Sekarang ini Sudara dan saya Kita adalah anak-anaknya Kita adalah anggota keluarganya Harapan terbaik hari ini adalah Bersyukur kepada Tuhan Oleh karena kasihnya telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya Karena itu Hiduplah sebagai sesuai dengan kena Tuhan Sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini Sehingga kita boleh tiba di rumahnya di surga Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Boleh mengajak kami dan menolong kami Menguatkan kami Percaya bahwa kami adalah anak-anakmu Terpujilah Tuhan sekarang untuk selamanya Di dalam anak-anak Yesus Kristus Tuhan Juru selamat kami berdoa Amin Kiranya Sudara boleh terberkati Melalui perenungan dari Hope for Today Terima kasih telah menonton